Nah, ini dari aktivitas keliling dari Sabang sampai Merauke, misalnya, bertemu dengan masyarakat, menjalankan tugas, masih sempat untuk mengumpulkan koleksi-koleksi seperti ini. Bagaimana caranya nih? Ya, ini salah satu hiburan saya kalau ke daerah ini. Nyari sendiri? Ya, awalnya nyari sendiri, kemudian ada komunitas kan, dan juga ada kolektor, ada pedagang, ada individu-individu yang kebetulan mungkin mau memperbarui koleksinya, dimaharkan, atau dijual, atau ditukar, dan sebagainya. Jadi, lama-lama ya saya mengumpulkan keris, tombak, dan lain-lain ini jumlahnya cukup banyak, dan saya kebetulan sekarang diberi amanah sebagai Ketua Umum dari Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, SNKI. Jadi, saya lebih intensif, seperti kemarin ada pameran tentang keris Pasundan dan Kujang di DPR, sebelumnya keris Bali Lombok, keris Majapahit, dan lain-lain. Hafal nggak berapa jumlah total koleksi Anda? Saya kebetulan ada kurator juga dari kawan di pengurus, yang berusaha untuk mendeskripsikan dan mendata, sebagai bentuk edukasi. Jadi, ini juga bentuk edukasi. Karena keris ini kan sudah menjadi warisan agung budaya dunia, intangible heritage of humanity, diakui oleh UNESCO pada tahun 2005. Dan itu yang pertama kali diakui, baru kemudian ada wayang, ada batik, ada yang lain-lain. Jadi, keris ini menurut saya sih budaya adiluhung, budaya tinggi dari nenek moyang kita, yang usianya sudah lebih dari seribu tahun bisa, zaman Majapahit, zaman Mataram, dan ini tersebar di seluruh Nusantara. Tidak hanya di Jawa saja, tapi ada di Sumatera, di Bali Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan juga di Maluku, dan di beberapa daerah lain. Bahkan sampai ke Filipina Selatan, ke Thailand Selatan, Malaysia, dan sebagainya. Anda selain kolektor, kalau disebut sebagai ahli keris, nggak apa-apa? Saya belum merasa, saya masih belajar. Tapi ya, saya belajar, masih banyak kawan-kawan yang ahli, terutama melihat keris itu kan juga dari pamurnya, dapurnya, tangguhnya untuk melihat, jadi saya masih belajar lah. Tapi Anda pasti lebih ahli keris dari saya, karena saya keris taunya cuma dua, Bang. Keris Dayanti sama keris Biantoro. Saya tertarik dengan tombak sama ini keris nih, ini boleh saya pegang? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, silahkan, silahkan. Ini sepertinya keris beda sendiri nih, ini keris dari mana nih? Ini keris lombok, tapi juga waktu itu, kan lombok itu di bawah Bali Karangasem, ini termasuk keris. Dan ada caranya membuka keris itu, jadi membuka itu jangan ditarik begini, tetapi dibuka itu ininya yang ditarik. Oh ininya, warangkanya namanya. Warangkanya. Warangkanya. Ditutup juga demikian, nah, begitu caranya. Ini ada pakemnya juga. Nah, untuk keris ini, ini adalah keris tangguh kisaran Sasak Lombok atau Bali Karangasem. Dan saya kira ini termasuk keris yang memang pamornya indah, meteorit gitu ya. Meteorit ya? Ini kan gabungan dari besi baja, meteorit, atau nikel gitu. Usia berapa lama? Saya kira ini mungkin kisaran sekitar 250-350 tahun. 200-an tahun? Iya, lebih-lebih. Wow. Gimana sampai ini ada di tangan Anda? Ya, itu tadi perjalanannya kan ada yang mungkin dari kolektor atau dari ini yang menawarkan gitu. Tapi, saya boleh tahu sesuatu di balik keris. Apakah semua keris itu punya unsur mistis atau magis? Itu tergantung kita melihat. Ada dua pendekatan untuk keris ini. Pendekatan eksoteris, pendekatan budayanya, dari lihat keindahannya, lihat pamornya. Ada pendekatan esoteris. Esoteris. Kalau percaya, bisa terjadi ya? Karena dia pegangan, itu jadi punya sifat ageman gitu. Jadi, kita pegangan, sugestif, kita percaya. Tapi, tentu kita percaya kepada Tuhan. Tapi, keris ini bukan sesuatu yang membuat orang seperti musyrik, sirik, atau apa. Karena, tokoh-tokoh bangsa kita semua punya keris. Pangeran Diponogoro punya keris. Imam Bonjol, Tuanku Imam Bonjol punya keris. Sampai Panglima Sudirman juga ya? Panglima Sudirman. Sampai Tegu Umar, Bung Karno, Pak Harto, semualah. Ada perlakuan khusus nggak dalam merawat keris-keris koleksi Anda ini? Perlakuannya adalah diminyaki. Supaya besinya lebih awet. Kalau misalnya karatnya udah terlalu banyak, itu diwarangi, dibersihkan dulu. Diwarangi supaya timbul kembali pamornya dan sebagainya. Saya sering mendengarkan ada kegiatan-kegiatan seperti jamasan ya? Iya, jamasan. Nah, itu apakah Anda ikuti juga atau bagian dari ritual atau seperti apa? Sebenarnya itu bagian dari upaya untuk membersihkan keris dan merawat keris gitu ya. Harus di acara itu kah? Tapi tidak harus. Tapi ada tradisi kan, misalnya pada bulan tertentu, bulan suruh dan sebagainya. Atau ada di bulan-bulan yang lain. Itu tradisi saja menurut saya. Dan bagus-bagus saja. Iya. Ini boleh kita kembali lagi? Paling tidak ini adalah warisan budaya bangsa. Harus kita jaga ya. Tombak juga begitu ya? Begitu juga. Ini sebagai contoh ya, ini namanya tempuling. Tempuling. Ini tombak bukan? Ini boleh dibilang masuk kategori tombak. Ini salah satu tombak untuk menjinakkan binatang buas. Oh. Atau binatang besar. Bukan untuk membunuh ya? Bukan. Jadi dengan adanya ini, bisa lebih jinak, lebih nurut gitu ya, binatang tersebut. Dan ini baru saja juga kita pakai untuk... Acara? ...mengarak ada kebobule namanya. Oh, iya, iya, iya. Kemarin ini. Betul. Kalau di Toranya juga ada tuh, kebobule yang belang itu kan. Belang, iya. Di Jawa juga ada. Albino ya, sebetulnya. Ya, tedong bonga katanya. Bang Fadli, saya melihat banyak sekali. Kalau bicara tentang koleksi anda di sini, mungkin lebih banyak hal yang bisa kita diskusikan daripada undang-undang yang ada di Republik ini. Tapi lukisan ini yang paling menarik ini. Dari lantai satu sampai lantai tiga, di segi segala sudut, tiap dinding saya melihat banyak lukisan. Anda ini penikmatkah pelukis atau apa? Penikmat. Penikmat. Lukisan seperti apa yang anda nikmati? Saya sebenarnya lukisan apa saja yang menurut saya baik, menarik, gitu ya. Kan kadang-kadang tergantung selera. Ada orang yang seleranya harus lukisan itu naturalis, realis. Atau impresionis. Ada yang seleranya abstrak. Atau kontemporer, modern kontemporer. Atau yang nuansa etnik. Atau yang itu setiap orang punya. Tapi kadang-kadang saya sih sambil juga belajar lah ya. Sudah lama. Dulu juga dari dulu mengoleksi. Nah, jadi lukisan-lukisan yang ada itu juga saya tidak terlalu fanatik harus aliran apa, gitu. Yang penting kalau pas lihat suka koleksi. Tentu kita mempertimbangkan juga mutu artistik, mungkin tematiknya dan sebagainya. Dan juga tentu pelukisnya ya. Lukisan favorit ingat nggak yang ada di sini? Yang mana? Jujulnya. Nanti kita hunting abis ini. Ya, ada lah beberapa cukup ini. Banyak ya? Iya. Oke. Lebih suka lukisan, tombak, keris, atau buku? Ya, tetap lebih suka buku. Kenapa begitu? Karena buku itu jendela ilmu, kata Bung Hatta, buku itu membentuk watak bangsa. Jadi kalau kita membaca buku, ya itu kita terbentuk karakter. Saya kira dari situ. Dan itu ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang abadi, gitu ya. Buku yang Anda tulis sendiri, udah berapa banyak? Mungkin sekarang sekitar 15 lah, 14 atau 15. Bagian buku saya adalah buku tentang seni, budaya, beberapa buku politik, ekonomi. Ada buku juga tentang sebuah peristiwa, sosial, pertanian, gitu. Oke. Mbak Fadli, saya masih penasaran. Ingin melihat sudut lain dari tempat Anda ini. Oh iya. Boleh ya? Silahkan ayo kita lihat. Oke, kalau gitu pemirsa, tetap ikuti saya dengan tamu istimewa saya, Fadrizon, sesaat lagi. Hai, silahkan.